Buong Zua, nama saya Valenpun, asal Kurwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Pekerjaan saya sehari-hari adalah host dan juga pembawa acara di berbagai event yang ada di kota saya. Saya mencintai PSG adalah ketika di tahun 2008, saya menyaksikan pertandingan yang begitu hebat antara Paris Saint-Germain melawan Sohauks, di mana saat itu pertandingan krusial, di mana ketika Paris Saint-Germain mendapatkan hasil kalah, itu akan terdegradasi. Saat itu istri saya bercita-cita ingin bertemu dengan David Beckham di Paris Saint-Germain dan saya sebagai suami sangat termotivasi untuk mewujudkan impiannya. Momen itu kami gunakan untuk menabung, kita kumpulin duitnya bareng-bareng buat berangkat ke Paris. Dan ternyata Tuhan mewujudkan impian kita. Di tahun 2017, kami berangkat ke Paris. Dan di sana kami melihat indahnya kota Paris. Dan yang paling hebat adalah kami berkesempatan untuk mengunjungi stadion mewah, Park The Pieces, kandang dari Paris Saint-Germain. Dream Bigger, itulah slogan dari Paris Saint-Germain yang selalu saya ingat untuk mewujudkan impian saya menuju ke Paris. Pengalaman menjadi tamu kehormatan di Paris Saint-Germain adalah hal yang luar biasa. Ini adalah momen di mana di tahun 2016 saya membantu event Paris Saint-Germain yaitu Paris Saint-Germain teaser hunt. Saya menjadi salah satu peserta yang beruntung dan di tahun 2017, salah satu manajemen dari Paris Saint-Germain yang memberikan kesempatan untuk saya dan istri menuju ke stadion kebanggaan Paris Saint-Germain yaitu Park The Princess. Di sana saya diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan pemain-pemain hebat kala itu, yaitu ada Thiago Silva, kemudian juga Marquinhos, kemudian ada juga Julian Drexler, ada lagi banyak pemain yang luar biasa. Perjalanan seluruh saya di Paris juga saya tulis di dalam buku di mana banyak sekali kisah-kisah yang sangat mengesahkan dan kisahnya saya abadikan dalam buku karya saya sendiri yaitu Dreaming Big. Harapan untuk Paris Saint-Germain adalah tetap menjadi klub yang memanusiakan manusia, di mana klub ini adalah salah satu klub yang benar-benar menghargai fans-nya. Ini menjadikan kami sebagai fans begitu loyal, begitu semangat untuk terus mendukung Paris Saint-Germain. Prediksi di leg kedua antara Paris Saint-Germain melawan Barcelona adalah pertandingan yang saya tunggu-tunggu. Ini akan menjadi pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang menjadi sejarah hebat, di mana di leg pertama Paris Saint-Germain mampu mengalahkan Barcelona di kandang Barcelona. Karena skor Imbang bukanlah hal yang mustahil bagi kedua klub, di mana Barcelona akan tampil lepas dan Paris Saint-Germain juga tidak ingin kalah di kandang. Wow, pertandingan yang wajib ditunggu untuk para pencipta sepak bola di seluruh dunia. Isi Ceparis, ales Paris!